Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam ajarah firman. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta dan mengingat ini satu acara online. Tuhan jaga semua ketenangan, listrik dan sinyal HP, WiFi dan sebagainya, apapun yang berurusan dengan streamingnya dan penerimaannya supaya tidak ada gangguan apapun. Dan Tuhan tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasman pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khutbahnya ke dalam tangan Tuhan. Enggak harus ditambah kurang diubahkan sehingga apapun yang disampaikan, setiap kata betul-betul datang dari Tuhan. Dan biarlah disampaikan dengan baik, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, dan dilengkapi dengan kekuasaan pekerjaan rohmu. Karena kami sahada tanpa itu semua akan sia-sia. Tuhan kami juga berdoan untuk semua jemaah di dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, jauhkan dari segala gangguan apapun, dan berikan pencerahan sehingga mereka bisa mengerti, dan berikan ketundukan sehingga mereka bukan hanya mengerti, tetapi betul-betul percaya pada kebenar Firman menerimanya, dan menanggapinya sesuai kendak Tuhan, bahkan kalau boleh memberitakannya kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yes, kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang ke-10 dari eksposisi Yohanes Pasal 2, ayat 12-25. Kalau dalam dua session yang terakhir, 8 dan 9, itu kita agak mengarah pada reformasi, tapi sekarang kita kembali melanjutkan eksposisi teks ini sungguh-sungguh. Dan saya berikan tema manifestasi dari semangat yang berkobar-kobar. Saudara, kita hanya membaca ayat 17 betulnya nanti ya. Kita sampai pada poin yang ketiga, ayat yang diingat oleh murid-murid. Jadi waktu Yesus mengobrak-abrik itu, tempoh hari sudah saya tunjukkan ada dua macam tanggapan. Itu saya tunjukkan secara singkat, lalu sekarang saya bahas secara mendetail masing-masing tanggapan itu. Yang pertama tanggapan para murid mereka menerima apa yang Yesus lakukan, yang ngobrak, abrik, marah, tetapi sama sekali tidak ada kesalahan. Dan itu sudah ada di dalam firman Tuhan yang mereka ingat. Nah nanti kita belakangan ada minggu depan akan mempelajari tanggapan dari kelompok yang Yahudi yang kontras dengan para murid. Sekarang ini masih tanggapan dari para murid ini sudah ya. Nah sekarang akan kita pelajari ayat yang diingat oleh para murid. Poin A saudara, para murid itu mengingat Masmur 69 ayat 10. Kalau sudah pakai Alkitab Bahasa Inggris ayat 9 ya. Ayat 17b ini mengatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan itu memang diambil dari Masmur 69 ayat 10. Nah pertama-tama saya akan memberikan beberapa pembetulan terjemahannya. Pertama kata cinta itu salah terjemahan, baik dalam ayat 17 maupun dalam Masmur 69 ayat 10. Ini sama-sama menggunakan kata cinta. King James R.F.T. ini semua ya. Seluruh Alkitab Bahasa Inggris yang saya gunakan menggunakan kata zil atau semangat. Masmur 69 ayat 10 juga ini bunyinya ayatnya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencelak engkau telah menimpa aku. Juga ini dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata zil atau semangat. Sekalipun sebetulnya secara hurufiyah, kata cinta dan kata semangat itu berbeda. Tapi sebetulnya ada hubungan yang sangat dekat. Adanya cinta kepada Tuhan atau cinta kepada rumah Tuhan, itu yang membuat adanya semangat. Dan dalam ini kan membicarakan dirinya Yesus, kalau dalam Masmur membicarakan dirinya Daud, tetapi nanti pengenapannya pada diri Yesus. Jadi sama-sama ada cinta kepada Tuhan ditunjukkan dengan cinta pada rumah Tuhan atau baik Allah atau kemah suci. Dan itu membuat adanya semangat. Dalam kasus Yesus, semangat itu membuat dia marah mengobrak abrik. Pada waktu baik Allah itu ternyata disalahgunakan secara tidak karu-karuan. Pertama membuat orang-orang non-Yahudi tidak bisa berbakti. Kedua, itu tempat pemerasan, tempat cari uang sehingga betul-betul berubah fungsi. Dan sangat banyak gereja zaman sekarang yang berubah fungsi seperti itu. Bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan Mamon. Sudah, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Kata-kata menghanguskan aku ini memusingkan bagaimana menterjemahkannya. Dalam King James diterjemahkan had eaten me up. Eat itu makan, tapi eat up ini agak bisa berbeda. Memang bisa diartikan telah memakan aku semuanya. Bisa diartikan telah menghabiskan aku. Lalu RST, NID, dan NASB will consume me. Consume bisa diartikan makan juga. Jadi artinya eat up dan consume bisa sama, tapi saya terjemahkan ini akan menghabiskan aku. Nanti dalam pelajaran, pokoknya berurusan dengan kata ini, memang selalu terus ada kebingungan, karena agak suka menterjemahkannya, masih menyesuaikan dengan kalimatnya, kadang-kadang melihat terjemahan yang ini, kadang-kadang melihat terjemahan yang itu, karena memang agak ruwet. Pertama, dalam penerjemahan kata, kalau kita melihat makbun 69 ayat 10, maka LAI juga menerjemahkan menghanguskan aku. Ini sudah saya katakan. Menterjemahkan kata-kata ini sangat memusingkan bagi saya. Mari kita melihat di dalam BibleWorks. Pertama kita lihat, ini sudah kasus dimaksud 69, jadi kita coba lihat S10-nya saja. Jadi kalau Indonesia S10, kalau Inggris S9. Nah ini cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam King James, makan saya. Ini untuk makan, menyerah, menyerah, menyerah. Kalau RSD, konsumsi, NSB konsumsi. Kalau tadi kata yang digunakan, akal ya. Nggak tahu dalam Ibrani-nya. Makan, devour, konsumsi. Jadi bisa, ya kata yang digunakan tentunya, eat dan konsumsi itu tidak terlalu berbeda. Sekarang kita coba lihat yang Yohanes 2, E17. Ini juga, eat up. Abdest you. Dan ini menggunakan consume. Consume. Ini artinya eat up, devour. Jadi memang agak memusingkan. Kalau saudara melihat yang bagian sini, malah bisa diartikan destroy. Consume, destroy. Jadi macam-macam arti. Ini karena itu saya katakan ini memusingkan untuk menerjemahkan. dan kalau nanti banyak kutipan yang saya gunakan, maka saudara bisa melihat penerjemahan saya berbeda-beda, karena saya berusaha menyesuaikan dengan kalimatnya. Kadang-kadang diterjemahkan, memakan nggak cocok dengan kalimatnya, menghabiskan lebih cocok, maka saya gunakan itu kadang-kadang terbalik dan sebagainya. Saya akan tunjukkan kata-kata dari Jameson Fawcett & Brown. Ini komentarnya dia tentang Mahmud 69.10. Dia berkata, karena semangat untuk rumahmu telah menghabiskan aku. Dia menggunakan eat up, tapi saya terjemahkan ini menghabiskan aku. Membakar habis aku seperti suatu nyala api dengan kekuatannya yang sangat besar. Jadi sebetulnya kalau Indonesia menterjemahkan menghanguskan, itu nggak terlalu salah juga. Karena kalau dia memberikan komentar, itu membakar habis aku seperti suatu nyala api dengan kekuatan yang sangat besar. Lalu dia memberikan ayat, Matmur 119, ayat 139, yang berbunyi, nyala cintaku menghabiskan aku. Sebab para lawan dan sebagainya nggak penting. Itu yang penting bagian ini saja. Sekarang kita melihat tafsiran dari Albert Banks tentang Matmur 69.10, kurang lebih mengatakan hal yang sama. Karena semangat untuk rumahmu telah menghabiskan aku. Semangatku, perasaanku yang menyala-nyala, digambarkan kayak api, kayak menyala-nyala dalam perkara agama, kurang buka, yaitu tentang ibadah atau penyembahanmu, adalah begitu besar sehingga menghabiskan aku. Itu seperti suatu api yang membakar habis di dalam diriku. Semangat digambarkan dengan gagasan tentang panas, seperti apa adanya dalam bahasa Yunani. Dan karakteristik dari panas dan api ada di sini, diterapkan padanya. Jadi sama seperti Jameson, Falser, dan Brown, dia menggambarkan dengan api yang panas yang membakar. Maka karena itu saya katakan terjemahan LAI menghanguskan itu sebetulnya juga bisa diterima. kalau cinta tadi tidak sama tetapi sangat berhubungan, karena cinta itu yang menimbulkan semangat yang berkobar-kobar itu. Sekarang sudah setelah kita membahas arti-arti kata yang agak berbeda itu. Sekarang kita melihat akan tensis yang digunakannya. Untuk Y2 ayat ke-17, yang benar adalah bentuk masa depan sebetulnya. Mari kita lihat Y2 ayat ke-17. Pinta untuk rumahmu menghanguskan aku, kita tidak bisa melihat ini dalam bentuk apa. Tapi kalau King James had eaten me up. Ini perfect tense ya. Tapi RSD, will consume, ini pakai... future tense. NFV will consume. New King James sama dengan King James menggunakan perfect. Lalu ini future juga, ESP. YLT menggunakan past tense biasa. Kalau kita melihat kata yang digunakan, kita perhatikan, ini di sini atau kotak ini juga bisa. Future kelihatan ya. Ini juga future. Jadi sebetulnya yang benar kalau Y2 ayat ke-17-nya ini aneh menggunakan future. lalu kita melihat di dalam masmur. ke-17-nya ini juga yang benar-benar. Ini juga yang benar-benar. Aku ini juga. yang benar-benar. Perfek di sini. Jadi kalau Y1 2 tadi, bentuk future. Di sini yang digunakan adalah perfek. Dalam Ibrani itu perfek dan past tense itu tidak ada bedanya. Jadi kata bentuk perfek dan kata bentuk past tense itu sama bisa diartikan yang manapun. Sekarang mari kita kembali. Jadi untuk Y2 ayat ke-17 yang benar adalah bentuk future. Tetapi dalam masmur 69 ayat ke-10 yang benar adalah bentuk perfek atau lampau. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunaniya, Yunaniya perjanjian lama itu maksudnya setua ginta, digunakan bentuk lampau atau perfek. Sudah kita cek tadi. Mengapa tense ini bisa berbeda? Mungkin karena perbedaan itu terjadinya karena dalam masmur 69. Hal itu memang sudah terjadi pada diri Daud. Tetapi itu juga merupakan contoh-contoh buat yang akan digenapi dalam diri Kristus. Konsum dia, memakan habis, boleh karena membunuh dia nanti, itu belum terjadi. Jadi masih akan. Maka dalam Y2 ayat ke-17 itu karena diterapkan kepada Kristus, digunakan bentuk future. Jadi di sini perbedaan tense-nya sudah saya jelaskan. Mengapa pada masmur 69 ayat ke-10 pakai bentuk lampau atau perfek? Karena dalam diri Daud sudah terjadi. Tapi dalam diri Kristus belum terjadi, maka digunakan bentuk akan atau future. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Kata rumah atau baik Allah. Jadi cinta akan rumahmu. Cinta untuk rumahmu atau semangat untuk rumahmu. Kenapa digunakan rumah? Kenapa bukan Tuhan atau apa? Kalau menurut Calvin, kata rumah atau baik yang menunjukkan baik Allah merupakan suatu sinek deki. Dan yang dimaksudkan sebetulnya seluruh ibadah atau penyembahan kepada Allah. Ini kata-kata dari Calvin ya. Oleh suatu gaya bahasa, dalam mana sebagian dianggap seluruhnya. Dan itulah sinek deki. Sinek deki itu atau dibicarakan sebagian tapi dimaksudkan seluruhnya. Atau terbalik, kadang-kadang dibicarakan seluruhnya yang dimaksud sebagian. Nah di sini dibicarakan cuma sebagian. Rumah, bangunannya. Tapi yang dimaksud seluruhnya, seluruh ibadah penyembahan kepada Allah. Ini menurut pelajaran dari Calvin. Saya ulang ya. Oleh suatu gaya bahasa, dalam mana sebagian dianggap seluruhnya. Daud menggunakan nama atau sebutan dari baik Allah. Untuk menunjuk seluruh penyembahan Allah. Jadi semangatnya itu tentu bukan untuk gedung bangunan itu ya. Mau jadi apa, bersemangat untuk suatu gedung atau bangunan. Semangat atau cintanya dan sebagainya itu sebetulnya untuk seluruh penyembahan. Bahkan bisa dikatakan mungkin mencakup Tuhannya sendiri. Karena tidak bisa kita mencintai penyembahan terhadap Allah. Atau bersemangat terhadap penyembahan terhadap Allah. Kalau cinta terhadap Allah, semangat terhadap Allahnya tidak ada. Jadi ini suatu gaya bahasa sebetulnya. Jadi bukan bangunannya yang ditekankan sebetulnya. Tapi seluruh ibadah, seluruh penyembahan terhadap Allah. Sekarang kita masuk dalam poin B ya. Kita melihat arti dari Masmur 69 ayat yang ke-10. Kita baca sekali lagi ya. Sebab cinta untuk lu mampu menghanguskan aku dan kata-kata yang menjelak engkau telah menimpa aku. Soalnya yang warna merah bagian awal itu ya. Itu dikutip di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17. Sedangkan yang warna biru pada bagian akhir itu dikutip di dalam Roma 15 ayat yang ke-3 oleh Paulus. Kita baca ayatnya, Roma 15 ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi orang-orang mencerca Allah, tetapi ya baik Daud maupun Kristus itu begitu cinta Tuhan. Mereka merelakan cercaan itu menimpa mereka. Ini kata-kata dari Calvin tentang Yohanes 2 ayat 17. Seluruh ayat terpunyi demikian. Semangat untuk rumahmu telah menghabiskan aku dan jelaan-jelaan mereka yang menjelak engkau telah jatuh kepadaku. Anak kalimat yang kedua sesuai atau mirip dengan yang pertama. Atau itu bukan lain daripada suatu pengulangan yang menjelaskan apa yang telah dikatakan. Arti dari kedua anak kalimat adalah bahwa keinginan yang sungguh-sungguh dari Daud tentang memelihara atau menjaga penyembahan Allah adalah begitu hebat. Sehingga ia dengan sukacita menaruh kepalanya untuk menerima semua jelaan-jelaan yang dilontarkan orang-orang jatuh Allah. Dan bahwa ia menyala-nyala dengan semangat sedemikian rupa. Sehingga satu perasaan ini menelan habis semua perasaan yang lain. Ia memberitahu kita bahwa ia sendiri mempunyai perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi di sana tidak ada keraguan bahwa ia menggambarkan dalam dirinya sendiri apa yang secara ketat merupakan milik dari sang Mesias. Jadi ini jelas suatu tipe, memang berlaku untuk Daud. Tapi antitipenya dalam diri Yesus sebagai Mesias, ini pengenapan yang lebih penuh dari hal ini. Sekarang kita lihat lagi tafsiran Calvin, kalau tadi tentang Yesus 2.17. Sekarang tentang Masmur 69.10. Karena Daud berbicara atas nama seluruh gereja. Apapun yang ia katakan berkenaan dengan dirinya sendiri, harus digenapi dalam kepala yang tertinggi. Karena itu tidaklah mengherankan untuk mendapatkan penginjil menerapkan teks ini kepada Kristus. Yohanas 2.17. Jadi memang ini tentang Daud, iya kalau Masmur 69.10. Tetapi ini juga merupakan tipe yang menunjuk kepada Kristus sebagai pengenapan yang lebih tinggi. Sekarang lagi-lagi komentar Calvin dalam Masmur 69.10. Karena Kristus dalam siapa bersinar seluruh keagungan dari kealahan, tidak ragu-ragu untuk membuka dirinya sendiri terhadap setiap jenis celahan untuk menjaga kemuliaan Bapaknya. Kristusnya seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita tidak meneladani dia dalam hal ini? Maka Calvin melanjutkan, kalau Kristusnya seperti itu, maka alangkah rendah dan menjijikan atau menjijikan dan memalukan hal itu bagi kita, untuk mundur dari nasib yang sama. Kalau Allah itu di celah, atau gereja di celah, atau penyembahan atau ibadah kepada Allah di celah, dan kita tidak mau menerima celahan itu, maka ini tidak menerah dan dikretus. Dan Calvin berkata, itu rendah atau menjijikan dan memalukan. Tidak usah takut kita di celah kalau kita melakukan apapun atau mengatakan apapun betul-betul kita lakukan itu demi Tuhan. Dan akan banyak celahan. Makin benar saudara, makin banyak celahan. Karena ingat ya, dunia itu mayoritas non-Kristen. Yang Kristen pun mayoritas Kristen KTP. Kita yang Kristen sungguh-sungguh itu golongan yang sangat-sangat minoritas. Tapi kita harus berani bersuara ya. Harus berani vokal. Tapi pada waktu yang vokal, menyatakan kebenaran. Mencelah yang salah. Kepada Kristus lalu obrak, aplik baik Allah. Nah, celahan pasti datang. Terhadap siapa? Terhadap dia. Nah, kita harus berani seperti itu. Kita mereformasi gereja, ada celahan kepada kita. Kita menyerang Nabi-Nabi palsu. Wah, anak buahnya malah kita dimaki-maki dan sebagainya. Tidak usah bingung dimaki-maki saja. Tapi Nabi palsu itu tidak bisa dibiarkan merajalela bicara seenaknya sendiri dan menyesatkan seadanya orang. Kalau kita tidak mencelah Nabi palsu, maka pada waktu ada orang disesatkan dan orang itu masuk neraka, kita ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan Nabi palsu itu atas kebinasan orang yang disesatkan itu. Tapi kalau kita sudah memperingatkan dan orang yang tetap mau ikut Nabi palsu itu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tujuan kita memberitahu, tujuan kita menyingkapkan kesesatan dari Nabi palsu itu, dan orang mau terima atau tidak, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Kita bisa berdua untuk dia dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak mau, mau diapakan. Kita pikir ada dua ekstrim yang sama-sama harus dihindari oleh hamba Tuhan atau orang gesten. Ini khususnya hamba Tuhan. Karena kalau saya melihat di dalam Facebook itu, banyak hamba Tuhan menyerang yang menurut saya sudah tidak perlu. Kesalahan yang kelewat batas. Misalnya Geraja Mormon. Saya itu pernah masuk Geraja Mormon beberapa kali, ikut berbakti. Tentu saja itu bukan kebaktian, tapi saya masuk untuk menyelidiki. Dan setelah saya lihat beberapa kali, saya lihat Geraja ini bukan saja ajarannya kelewat gila, tetapi kebaktian yang diadakan itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Puji-pujiannya tidak karu-karuan. Khotbah itu tiga orang yang berkhotbah, masing-masing sekitar 10-15 menit. Dalam satu kebaktian tiga orang yang berkhotbah, dan topik satu dengan yang lain tidak ada hubungannya. Kasau tidak karu-karuan betul-betul, kalau minggu terakhir tidak ada acara firman. Saya pikir apa-apaan tidak karu-karuan ini? Dan saya pergi ke sana maunya cari data-data dan sebagainya untuk buat serangan, saya pikir nggak usah. Kalau dikatakan dia bisa menyesatkan, tentu dia tetap bisa menyesatkan. Tapi dalam kita memilih yang kita bahas, kita memilih yang lebih potensial untuk menyesatkan, yang lebih berbahaya. Misalnya Sakyeiwa jelas jauh lebih berbahaya, karena argumentasi-argumentasi mereka itu sangat-sangat kuat, apalagi bagi orang yang nggak pernah belajar Sakyeiwa. Jadi saya memudatkan perhatian banyak sekali dan menulis banyak sekali di dalam urusan Sakyeiwa. Tapi moron, tidak. Hanya coretan-coretan saya ada sedikit, tapi nggak membuat suatu tulisan panjang lebar, nggak. Juga, saudara, orang-orang seperti Erastus Abdonos, sudah pernah saya menyerang dia tentang korpus dialektifnya. Saya pikir saya nggak mau menyerang lebih jauh, terlalu banyak, nggak perlu, kadang-kadang nyendir-nyendir. Tetapi membuat tulisan lagi, nggak. Karena lagi-lagi kegilaannya ada kelebihan. Yang Yesus berdarah dengan Lucifer, sama-sama anak Allah, lalu sebetulnya ajaran korpus dialektif sendiri itu nggak bisa lebih gila lagi. Dan Allah itu bisa duit tunggal, bisa duit tunggal. Sebetulnya orang Gretchen yang percaya Alkitab dan baca Alkitab, langsung sudah bisa tahu mestinya. Dan saya nggak habis pikir bagaimana anak buah dia itu bisa tetap ikut dia kalau mereka baca Alkitab dan percaya Alkitab. Mau diputar balikkan bagaimanapun dasar Alkitab dari ajaran tentang korpus dialektif itu nggak ada. Tapi nanti kita akan melihat, saya akan bahas satu orang pengkodbah yang saya anggap cukup membahayakan, bahkan sangat membahayakan. Dan nanti saya akan berikan alasannya mengapa orang ini membahayakan. Jadi cara dua ekstrem itu, ekstrem yang kiri adalah membahas seadanya penyiasatan. Kalau cara membahas seadanya penyiasatan, penyiasatan itu jumlahnya ratusan kalau nggak ribuan. Maka cara akan habiskan waktu tenaga pikiran seribu persen untuk itu. Dan tidak ada yang tersisa untuk membahas kebenaran. Membahas Alkitabnya sendiri, eksposisi, doktrin-dokrin yang benar. Dan makanya nggak ada waktu untuk ini karena semua habis untuk di sana. Ini ekstrem yang satu. Ekstrem yang satunya, nggak usah bahas kesehatan. Hanya bahas kebenaran. Nggak boleh, saudara. Jadi membahas kesehatan harus, tapi menurut saya kita harus selektif. Kita lihat dan kita nilai yang lebih membahayakan. Itu yang kita bahas lebih dulu dan kita bahas secara lebih mendetail. Membahas hanya secara sedikit-sedikit, sentil-sentil itu nggak terlalu gunanya. Saya membahas mendetail itu memang butuh waktu banyak, tapi itu betul-betul bisa berguna. Saya pernah membahas penginjilan orang mati oleh Andrea Samudra Mengapa saya bahas? Karena saya waktu melihat bukunya dia, saya tahu orang ini nggak sekolah. Kelangan karitematik nggak sekolah teologi maksudnya. Tapi dia dilihat dari cara berargumentasi. Dia punya karunia debat. Saya nggak argumentasi-argumentasi, dia itu kuat. Dan saya menganggap yang seperti ini berbahaya, ini harus dilawan. Saya bahas secara mendetail dan saya kira saya berperan di dalam menghapuskan ajaran itu. Sekarang nggak ada ajaran itu sekarang. Bagaimana ajaran itu? Yang membahas pendetail itu saya kira hanya saya. Yang lain sentil-sentil-sentil. Tapi saya detail tidak ada argumentasi dia yang saya lewati. Semua saya hancur totalkan. Jangan jatuh pada dua ekstrim itu. Kita harus bahas. Tapi kita pilih. Nggak ada waktu untuk membahas semua. Itu kebodohan kalau membahas semua. Sekarang saya lanjutkan. Jadi kita bisa mengalami seperti itu. Kita menyerang ajaran yang salah dan sebagainya. Lalu orang maki-maki kita. Silahkan maki-maki biarin. Kalau Kristus rela bahkan dibunuh demi hal seperti itu. Kita sebetulnya juga harus rela. Sekarang kita masuk dalam poin C ya. Pemenaran dari apa yang dilakukan berdasarkan Masmur 69 S10 itu. Menunjukkan bahwa kadang-kadang merupakan hal yang benar untuk meniru tindakan ekstrim dalam tanda petik dari Kristus itu. Sebetulnya tinggal sepintas ekstrimnya. Masa buat cambuk, nggak ngomong apa-apa. Buat meja-meja dibalikkan dan sebagainya. Kelihatannya ekstrim. Bayangkan kalau saudara masuk ke sebuah kerja selesai, kalau saudara dibalikkan, lempar-lemparkan kursinya dan sebagainya. Apa itu enggak ekstrim. Jadi memang tempoh hari sudah dikatakan oleh Calvin, tidak semua orang bisa meniru Kristus. Tapi saudara, di sini saya gunakan kata kadang-kadang. Jadi betul-betul mesti memikirkan kalau memang mau meniru yang ekstrim, bukan sekedar menyerang dengan kata-kata, tapi betul-betul melakukan sesuatu yang ekstrim, hanya kadang-kadang bisa dilakukan dan itu pun hanya oleh orang-orang tertentu yang punya panggilan dari Tuhan. Jadi jangan sembarangan dalam hal ini. Mari kita melihat, nanti juga akan kaget melihat contoh-contohnya, pasti akan mengagetkan. J. C. Rahl itu mengatakan begini, teks di depan kita menunjukkan bahwa boleh dikatakan bahwa kadang-kadang, saya katakan kasar kadang tadi, bisa dibenarkan, untuk dikuatai perhatiannya sepenuhnya, dan digunakan seluruhnya, ini menggunakan item up, tapi saya terjemahkan digunakan sepenuhnya, karena kalimatnya enggak karu-karuan kalau digunakan terjemahnya yang tadi. Saya ulang, kadang-kadang bisa dibenarkan untuk dikuatai perhatiannya sepenuhnya, dan digunakan seluruhnya oleh semangat, untuk beberapa tujuan dalam mana kemuliaan anak terlibat. Yang mengagetkan ini contohnya, Musa, Pinehas, dan Paulus di Athena, antara contoh-contoh dari semangat seperti itu, untuk Musa dia berikan ayatnya keluaran 32 ayat 19, untuk Pinehas dalam bilangan 25 ayat 11, dan untuk Paulus di Athena dalam kisah Rasul 17 ayat 16. Yang tidak mengagetkan, saya baca lebih dulu, Musa dalam keluaran 32 ayat yang ke-19, ini waktu dia marah melihat orang-orang Israel menyembah patung anak lembu, sementara dia di atas gunung, Tuhan suruh dia turun. Dan ketika ia dekat ke perkembangan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, menari-nari dalam penyembahan anak lembu ya, maka bangkitlah Amara Musa, dilemparkannyalah kedua lok itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. yang bilang bahwa kalau sedang mengalami hal seperti tidak boleh marah, baca urusan Musa ini sudah ya, dia tidak ngomong dengan lemah lembut, ini dua lok batu ini ditulis oleh jari Allah, seharusnya sesuatu yang wah ini masuk di hati-hati sama sekali, dipetakannya pada kaki gunung, pakai sakit ngamuknya dia. Sekarang kita lihat dalam kitab 17 ayat yang ke-16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. kalau saudara pergi ke luar negeri atau kemanapun ya, di banyak negara ada bangunan-bangunan atau kuil-kuil atau apapun yang dari agama yang non-Kristian. dan indah bangunannya dan sebagainya. Atau itu patung, atau kalau di Indonesia seperti candi, dan sebagainya. Saudara senang difoto di hadapan patung, difoto di hadapan candi, difoto di hadapan bangunan-bangunan yang non-Kristian ini. dan saudara kayaknya bangga. Apakah Paulus seperti itu? Saya perhatikan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Patung-patung berhala itu biasanya bagus-bagus. Kadang-kadang dari logam mulia dan sebagainya. Tapi Paulus bukannya, waduh, melihat dengan mata menjijil, mendelik begitu ya. Waduh, buakunya. Terkagum-kagum. Tidak. Seharusnya sudah waktu kita melihat patung berhala yang ada, adalah perasaan jijik, sedih, marah. Dan sama sekali bukan kagum lalu minta foto di sana dan macam-macam hal yang konyol. Mau jadi apa? Nunjukkan saudara kabir begitu. Kalau dua ini saudara anggap cukup ekstrim, maka yang ketiga ini pasti lebih parah. Ini maksudnya bilangan 25, ayat 11. Tetapi supaya sudah melihat konteksnya, saya baca mulai ayat 1, ayat 14. Bilangan 25, ayat 1, ayat 14. Sementara Israel tinggal di Sitim. Mulala bangsa itu bersina dengan perempuan-perempuan Muab. Ini berhubungan dengan cerita dari Biliam. Biliam disuruh mengutuk, setiap mengutuk dia keluar berkat. Setiap mengutuk dia keluar berkat. Biliam tahu dia tidak bisa melawan Allah dan melawan Israel. Tapi Nabi Farsus 1 ini memang kurang ajarannya setengah mati. Dan dia pikir, kalau aku tidak bisa mengutuk bangsa ini, aku bisa melakukan sehingga bangsa ini berbuat dosa. Sehingga Allahnya marah kepada bangsa ini. Dan Allahnya yang menghancurkan bangsa ini. Lalu dia menasihati orang-orang Muab supaya menggoda. dengan melalui seks. Jadi perempuan-perempuan Muab menggoda bangsa itu. Sampai bangsa itu jatuh dalam perjinan dengan perempuan-perempuan Muab. Perempuan-perempuan ini setelah bisa mendapatkan pasangan, sudah perjinan dan sebagainya, mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Sekarang perhatikan, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, ini dewanya si Muab ya, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka dihadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Tidak tanggung-tanggung, kepala-kepalanya tangkap, gantung. Dan gantung di tempat terang supaya terlihat semua orang. Lalu ayat 5, lalu berkatlah Musa pada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Ini orangnya suruh bunuh, tersamanya, tersama Israel. Yang tidak menyembah tentu saja yang diperintahkan dari Al-Ghojo, membunuh orang-orang yang sudah berpasangan dengan Baal Peor. Lalu kita lihat ayat 6, kebetulan datanglah salah seorang Israel, membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, Midian Muab. Mereka dalam hal itu bergabung, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kema pertemuan. Sekarang lihat tindakan Pinehas ini. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. jahat sekali. Tapi kita perhatikan, yang memerintahkan ini Tuhan. Melalui Musa, Tuhannya menyuruh, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang yang telah berpasangan dan baper. Ditaati oleh Pinehas, dan pada waktu dia tetap membunuh yang terjadi ini. Maka berhentilah tulak itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulak itu 24 ribu orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu lihat membelah kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepada perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giyat membela alatnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Kata giyat di sini, mungkin di sini juga saya tidak mau mengecek yang di sini, tapi yang di sini saya cek. Dalam bilangan 25-13 itu diperjemahkan zealous atau bersemangat. Kata semangat ini muncul lagi zeal oleh King James dan NIV. Jadi saudara, Pinehas ini bunuh orang. Tapi orang itu memang orang berdosa, berdosa secara buruk, dan Tuhan memang memerintahkan untuk bunuh. Jadi kadang-kadang saudara jangan ikuti teman bunuh kalau saudara tidak dapat firman yang betul-betul firman Tuhan. Jangan ngawur saja meniru. Tapi dalam kasus Pinehas ada firman, dia melakukan hal itu untuk membela alatnya, dia bunuh orang Israel dengan pasangannya itu. Kan saudara, kalau Pinehas dipuji oleh Tuhan. Oleh karena hal seperti ini, dia betul-betul membunuh dengan tombaknya, enggak pakai pengadilan, enggak pakai apa, langsung bunuh dua orang dengan tombaknya. Adalah konyol saya pikir kalau orang-orang GBI agrafe ini saya anggap juga suatu kelompok sesat yang membahayakan. Membahayakan karena fitnahan mereka yang enggak karu-karuan tentang Calvin, tentang semua Calvinis dan jelas tentang saya juga, lalu tentang ajaran Calvinisme yang diputar balikkan dan sebagainya, kalau tentang Calvin khususnya dalam urusan Calvin dalam tanda petik membunuh Servetus. Mereka bolak-balik dan semua pemfitnah Calvin mengatakan Calvin membunuh Servetus. Calvin tidak pernah membunuh Servetus. yang Calvin lakukan apa? Calvin hanya melaporkan Servetus. Dan siapa Servetus? Servetus ini oleh GBI agrafe dianggap sebagai orang baik. Saudara, dia ini bajingan, dia bukan orang baik. Dia seorang penyesat, seorang bidat. Bidat yang luar biasa. Dan dia bidat sekaligus penghujat tentang Tritunggal yang dikatakan sebagai Serderus. Serderus itu dalam mitologi Yunani itu seekor monster, kayak anjing begitu berkepala tiga. Dan itu dijadikan penggambaran dia terhadap Tritunggal. Jadi itu penghujatannya luar biasa banyaknya, sehingga baik Katolik maupun Protestan. Katolik kan juga percaya Tritunggal. Dalam hal ini sama dengan Protestan. Jadi selama-sama terhujat alatnya, baik Katolik maupun Protestan, buenci orang ini dan kepingin bunuh orang ini. Bahkan sebelum Servetus ini datang ke Geneva, dia sudah dijatuhi hukuman mati oleh otoritas Katolik, kalau nggak salah di kota Wina atau apa, saya lupa persisnya. Tapi dia bisa melarikan diri. Eh, dia melarikan diri. Kok lari pergi ke Geneva, nggak bisa lebih goblok lagi. Pada waktu dia sampai ke Geneva, Calvin melihat dia, Calvin melaporkan Servetus kepada pihak yang berwenang, dan Servetus ditangkap, lalu diadili. Pengadilanlah yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Servetus. Dan pada saat itu, di Geneva bahkan di banyak tempat termasuk yang Katolik maupun Protestan, hukuman mati bagi bidat, hukuman mati bagi penghujat, itu memang hukum negara. Salahkah Calvin melaporkan? Itu namanya membunuh? Pinahat membunuh? Mereka berani salahkan nggak? Tanya orang-orang GBA, Calvin itu, Pinahat itu bagaimana? Malah dipuji oleh Allah. Ini GBA, grafit, goblok ini, memfitnah Calvin habis-habisan. Calvin cuma melaporkan, dan orang yang dilaporkan ini memang bidat, dan memang penghujat. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Dan Calvin nggak punya kuasa atas pengadilan itu. Waktu pengadilan menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar, biasanya kalau bakar itu bakar dengan api kecil. Jadi itu kematian yang sangat cengsara, lama, menyakitkan luar biasa. Calvin meminta peringanan hukuman, dijatuhkan hukuman mati dengan pedang. Tapi pengadilan menolak. Dan itu membuktikan Calvin tidak punya otoritas atas pengadilan. Permintaannya dia ditolak. Dan tetap Calvin maupun Ferrer itu tetap berusaha mati-matian, datangi si servetus itu, terus menginjil dia supaya bertobat. Tapi sampai detik terakhir dibakar pun servetus tidak bertobat. Tidak percaya kekekalan dari anak Allah. Allah yang kekal. Anaknya tidak. Ini kesempatan dia. Yang dia pertahankan sampai saat kematiannya. Juga konyol kalau ada orang-orang yang menjelaskan. Karena menggunakan kata-kata yang kasar, berkenaan dengan penyesat-penyesat atau bidat-bidat. Sekarang juga bicara soal penyesat. Saya akan bicarakan satu orang yang saya anggap cukup berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Henny Christianus ini namanya baru saya dengar mungkin sekitar 4-5 hari yang lalu paling banyak. Dulunya saya tidak pernah dengar nama ini sama sekali. Saya baru dengar nama ini karena seorang jemaat saya buat status di Facebook, dan statusnya adalah YouTube dari Henny Christianus ini. Dan pada waktu saya lihat jemaat saya membuat status itu, saya tidak tahu Henny itu siapa. Saya coba tonton videonya sebentar. Dan waktu saya tonton, saya ini kaget ya. Henny Christianus ini luar biasa bagus di dalam hal tertentu. Dalam cara dia menyampaikan firman, Saya kira orang ini sukar ditanding. Ini perempuan ya. Karena memberitakan firmanya luar biasa bagus. Tidak terlalu cepat. Kalau saya kadang-kadang kecepatan ya. Tidak terlalu lambat juga. Ada orang yang terlalu lambat tidak enak. Tapi dia itu pas. Kata-katanya jelas dan semuanya bagus sekali. Kalau saya ngomong sudah suaranya serak. Kadang-kadang karena cepatnya ada kata-kata atau huruf-huruf yang tertelan. Saya tidak jelas. Tapi dia ini sempurna di dalam penyampaian firman. Waktu saya nonton video satu itu, saya melihat bahwa dia hanya bicara tentang ajaran moral dan etika. Lalu saya coba lihat Youtubenya dia. Saya akan tunjukkan. Saya tidak akan tunjukkan petuluknya. Tapi ini ada foto dari orangnya. Henry Christianus, perhatikan ya. 875 kg subscribernya. Videonya ada 900. Jadi kalau kita lihat, ini videonya dia. Sekarang saya ada cara melihat, perhatikan topik-topiknya saja. Kadang-kadang ada yang suaminya yang khotbah, tapi tidak usah dilihat. Ini kalau di Facebook pakai HP lebih jelas kelihatannya. Tapi kalau saudara lihat di sini, jangan panik, cerdik dan tulus, sex in marriage, tidak cinta uang, menebar kebaikan bukan kejahatan, doa kesembuhan, perbuatan Tuhan, dengan pergurau yang merendahkan, kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. Saya bisa melihat semua sendiri. Saudara waktu saya melihat, banyak saya lihat, tidak satu pun saya melihat dia itu mengkotbahkan doktrin. Ada satu pun doktrin yang dikotbahkan. Dan itu yang... Tidak ada satu pun yang saya lihat doktrin. Dan itu bagi saya cukup ya. Orang ini tidak ada injil, tidak ada doktrin. Apa bahayanya orang ini? Pertama pemberitaan yang begitu enak, membuat banyak orang senang mendengar. Korba-korba dia itu tidak panjang, ada yang cuma tiga menit, ada yang lima menit, ada yang setengah jam, ada yang tiga berapa jam, ada yang satu jam lebih sedikit. Yang nonton itu tidak tertentu, kadang-kadang ada yang cuma beberapa kilo, kadang-kadang ada puluhan kilo, ada ratusan kilo, ada yang sampai 4,2 juta penontonnya. Dan sekarang saudara, apa seksatnya orang ini? Saya tidak nonton video-videonya dia. Pada waktu dia membahas moral dan etika. Apakah ada yang salah? Saya tidak tahu. Tapi kalau andaikan saja semua pembahasan moral dan etikanya benar, tanpa ada ajaran injil dan doktrin, itu sudah cukup sesat. Dan itu biasanya orang-orang liberal. Sedang mengajarkan ajaran moral, etika, tapi tidak mengajarkan doktrin sama sekali. Saya ingin tekankan, coba perhatikan antara Kristen dengan agama lain. Atau antara Kristen yang benar dengan Kristen yang sektor. Kalau bicara moral dan etika, hampir semua ajarannya tidak berbeda. 95 persen ajarannya sama kalau urusan moral dan etika. Sehingga kalau orang hanya khotbah moral dan etika, tidak ada urusannya dia agama apa, saudara. Ajarannya bisa tidak berbeda. Pembedaan sih ada. Misalnya kalau orang Islam boleh menikah sampai empat. Kalau Kristen hanya monogami. Poligami, dota. Itu moral, beda. Tapi saudara, sekarang urusan berdusta, mencuri, merampok, membunuh, dan bagainya. Kristen dengan Islam bedanya di mana? Bahkan Kristen yang benar dengan Kristen yang sektor. Memang ada beda dengan saksi Yehua misalnya. Mereka melarang hormat pada bendera lah. Mereka menganggap pemerintah dari setan. Mereka juga melarang transfusi darah. Ini perbedaan moral. Tapi saudara dalam hal laki-laki terdusta, membunuh, memfitnah, gosip orang, dan macam-macam hal seperti itu, tidak ada bedanya. 95 persen sama kalau bicara cuma moral dan etika. Sehingga kalau seorang pendeta Kristen hanya mengajar moral etika, apa bedanya dengan kita mendekarkan kalau banyak Kiai yang pada saat dia mengajar moral etika. Atau tidak tahu apapun namanya pendetanya Hidro atau Buddha, atau seksa apapun, pada saat mereka juga mengajar moral etika. Perbedaan baik Kristen dengan agama lain maupun Kristen dengan sektor adalah begitu kita bicara doktrin. Siar! Puyal semua sudah. Di sesuatu Allah. Sudah. Tidak cocok kita dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan apapun, dengan saksi Yehua, dengan Unitarian. Tidak cocok sudah. Di sesuatu-satu yang jalan ke surga, selamat bukan karena perbuatan, hanya karena iman. Kita bahkan tidak cocok dengan Katolik. Kita tidak cocok dengan pluralis. Kita tetap ditunggal. Kita tidak cocok dengan Unitarian juga tidak cocok. Jadi perbedaan baru ada secara menyolok luar biasa. Di mana kita berbeda dengan semua agama secara paling menyolok. Dan beda juga dengan semua sektor. Pada waktu kita bicara soal doktrin. Jadi kalau orang ini hanya bicara soal maulat etika, dia tidak ada guna apapun dalam Kristen Jodhana. Itu kalau saya andaikan ajaran maulat etikanya dia benar. Saya tidak nonton. Tidak kaya dengan guna nonton 900 khutbah. Tapi tadi malam. Karena saya mikir hari ini saya mau bahas orang ini. Saya perlu bahas yang benar, jadi saya lihat. Saya lihat seperti Youtubenya tadi itu. Kalau saya lihat, ada pembahasan oleh pendeta Mel Arttoknya orang Kupang. Saya tunjukkan ya. Nah ini pendeta Mel Arttok ini tidak tahu dia temanya apa yang ditangkapan untuk ajaran keselamatan pendeta Henny Christianus. Kalau di sini ditulis Ibu Henny tolong perbaiki ajaran Anda. Saya tidak bisa tunjukkan videonya di sini. Karena kalau ditunjukkan nanti kita dianggap mengambil videonya orang. Nah saudara, orang ini membahas ajaran Henny ini, ternyata Henny ini juga ada ajaran doktrin. Cuma dicuplik sebagian di dalam video ini. Soalnya bisa tonton video ini dan ada di situ cuplian itu. Tapi kalau sudah cari di tempatnya Youtubenya Henny, kotbah itu sudah dihapus. Jadi dalam cupliannya yang saya tonton, ini suaranya ini dan wajahnya ini yang kelihatan. Dia mengatakan jalan keselamatan itu ada tiga. Yang pertama dengan percaya Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia kutip Yara 14 ayat 6. Saya mikir-mikir mengutip Yara 14 ayat 6 itu sudah menunjukkan Yesus satu-satunya jalan. Satu-satunya sudah tidak cocok dengan omongan dia bahwa ada tiga jalan. Jadi dari situ sudah kelihatan ini orang logikanya kacau ya. Menggunakan ayat yang nabrak ajarannya sendiri. Ada tiga jalan keselamatan, kok bisa kutip Yara 14 ayat 6. Lalu dia bilang jalan keselamatan yang kedua adalah dengan berbuat baik. Dan dia mengutip dari Matthew 7 ayat 21. Jangan coba berkata Tuhan-Tuhan gitu lah. Harus lakukan kedatuan. Dan itu dianggap seperti kita mentotip Tuhan, kita selamat. Jadi selamat dengan ketaatan. Yang ketiga dengan kasih. Ketaatan itu sama ya. Kasih termasuk ketaatan. Laki-laki kita melihat logika yang tidak terlalu jalan. Kalau dia bilang perbuatan baik atau ketaatan. Kasih itu tertakut di sana sebetulnya. Kok dipisahkan menjadi jalan keselamatan yang ketiga dari mana? Dan ayat yang digunakan. Perumpamaan Yesus sekaligus membuat tentang pemisahan domba dengan gambik dalam Matius 25. Kan pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku telapar, engkau memberi aku makan. Kapan engkau berbuat baik kepada salah seorang anakku yang paling kecil, engkau melakukannya untuk aku. Dan kepada kaming-kaming sebaliknya. Jadi dia katakan itu tindakan kasih. Dan itu dianggap menyelamatkan. Berarti dia ada ajaran doktrinal sekalipun sangat jarang. Saya cari bagaimanapun saya tidak ketemukan yang lain. Satu doktrinal dan yang satu ini sesat. Tiga jalan keselamatan. Ini bukan sesat dalam urusan yang tinggi-tinggi, doktrin, titung, dan sebagainya. Ini sesat dalam urusan dasar yang paling rendah. Bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Dan Yesus satu-satunya jalan. Itu dasar-dasar yang paling rendah. Kalau dalam hal itu dia sesat. Bagaimana dalam doktrin-dokrin yang lain? Seandainya dia mengajarkan. Jadi saudara. Kalau saudara termasuk orang penggemar Heni Christianus ini. Berhentilah. Dan jangan sebarkan. Dan kalau saudara tahu ada orang yang senang dia. Pasti banyak. Dan nontonnya sangat banyak kok. Maka beritahu dia. Saya nanti juga minta supaya khotbah saya pada bagian ini sepotong. Pembahasan dia. Masukkan khotbah tersendiri secara khusus. Jadi berhenti dengarkan dia. Dan juga nasihati orang-orang yang ikut dia atau dengar dia. Tonton penjelasan saya sampai saudara bukan hanya ngerti, tapi saudara bisa menjelaskan kepada orang lain. Saya lanjutkan sudah ya. Sebaliknya, juga ada orang-orang Kristen Tolo. Dan ini termasuk jemaat saya yang men-share khotbah-khotbah ke Youtube dari orang-orang sesat. Ini juga sebetulnya penyesat. Saya blokir, cuma tadi malam sudah dibereskan. Dan akhirnya saya bereskan sudah. Anda anggap tidak ada. Kalau tidak dibereskan, saya sebetulnya sudah mikir melakukan siasat gereja. Karena menyebarkan ajaran sesat itu sama dengan menyesatkan orang. Itu sama dengan penyesat. Saya tidak kompromis sama sekali dalam urusan model semacam demikian. Saya lanjutkan sudah ya. Tapi tindakan meniru tindakan Kristus ini memang bisa punya risiko yang tinggi. Sangat bisa ya. Sekarang The Bible Explosion Commentary mengatakan begini. Di sana tetap ada suatu sisa orang-orang saleh di Israel. yang mengasih alat dan menghormati baik alatnya. Lukas 1 ini, ayat 5-22 ini tentang Zakaria, lalu 2-25 ini Nabi yang menggendong Yesus waktu Yesus dibawa ke baik alat dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pemimpin-pemimpin agamanya adalah gembala-gembala palsu yang memeras bangsa itu. Jadi ada, tetap pada zaman Yesus, biarpun sebezat apa Yudaisme pada saat itu, tetap ada suatu remnant, ini istilah teologi ya, dalam bahasa Inggris, suatu sisa. Kalau namanya sisa itu berarti sangat kecil jumlahnya dalam perbandingan dengan yang sesat. Selalu seperti itu. Dan mereka mengasih alat menghormati baiknya, tapi kebanyakan bahkan kebanyakan pemimpin itu adalah gembala-gembala palsu yang memeras bangsa itu dengan penjualan binatang dan tukar uang di baik alat dan sebagainya mereka memeras habis-habisan. Dan juga pada waktu Yesus memberiakan baik alat, ia menyatakan perang terhadap pemimpin-pemimpin agamawi yang munafik itu, Matius 23 itu yang berkata, celakalah, 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 banyak-banyaknya, dan ini akhirnya membimbing pada kematiannya. Memang dua kali dia menyucikan baik alat ya. Masalah dua itu yang pertama, dan itu tidak membimbing pada kematiannya. Tapi yang Matius 21 itu sudah dekat dengan saat kematiannya, dan itu akhirnya mengarah pada kematiannya dia. Dan ini yang saya sebutkan risiko. Yesus sendiri mengalami risiko itu dan dia dibunuh. Tapi memang itu rencana Allah. Dia dibunuh tujuannya untuk bisa menebus dosa manusia. Memang semangatnya untuk rumah Allah sungguh-sungguh memakannya habis atau menghancurkannya, membunuh dia. Jadi kalau sudah bersemangat untuk Allah, untuk penyembahan Allah yang benar, mesti bersemangat untuk ajaran yang benar. Cinta pada penyembahan Allah, rumah Allah, mesti cinta pada ajaran yang benar. Dan kalau sudah cinta pada ajaran yang benar, harus penting ajaran yang sesat. Saya melihat banyak jangankan jemaat ya. Bapak Tuhan yang cuek terhadap ajaran sesat. Pada waktu saya masih di GRI dulu, saya melihat di dalam semacam ajalah yang dikeluarkan oleh GRI, ada tulisan yang sesat, saya sudah lupa tulisan apa. Dan saya beritahu satu hamba Tuhan, ini tetap. Saya cuma lihat, langsung ditaruh. Cuek. Hamba Tuhan model sepertam demikian, bagi saya juga orang sesat. Tidak peduli pada kesesatan, jelas dia bukan orang cinta kebenaran. Saya sangat ragukan kalau dia keten. Sekarang kita masuk poin dia. Ayat 17 dan maklum 69 ayat 10 ini, menunjukkan bahwa orang Kristen khususnya pendeta. Tidak boleh bersikap aduh-aduh terhadap kesalahan-kesalahan, apalagi kesesatan-kesesatan. Apakah ajaran, kepercayaan, atau praktek yang ada dalam gereja. Saudari saudari, lawan dari semangat yang menyala-nyala, yang digambarkan dalam diri Daud, dalam Matmu 69 ayat 10, dan dalam diri Kristus, dalam ayat 17 tadi, lawannya apa? Adalah suam-suam kuku, yang jelas-jelas dikecam dan diancam oleh Tuhan. di dalam wakil 3 ayat 15-16. Saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin. Dingin itu non-Kristen sama sekali. Dan tidak panas. Panas itu Kristen yang berkobar-kobar. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berarti Tuhan itu bakal lebih baik orang itu dingin. Lebih baik orang itu kafir total. Daripada Kristen yang suam-suam kuku. Kristen yang setengah-setengah yang tidak berkobar-kobar. Lalu ayat 16 ini ancamannya. Jadi, karena engkau suam-suam kuku orang tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Minum air suam-suam kuku tidak enak. Panas lebih tidak enak lagi memang kalau diminum. Tapi ini bukan dibicarakan di situ. Tapi dia bicara, aku munutahkan kamu. Ini ancaman untuk orang Kristen yang suam-suam kuku. Saudara yang tidak cinta kebenaran. Yang tidak semangat di dalam belajar firman. Kepanjanganlah, kesukaranlah, macam-macam hal seperti itu. Dan saudara yang tidak benci pada kesersatan. Tidak apa-apa kesersatan sedikitlah. Jangan terlalu kepingin sempurna. Saudara-saudara, ada orang yang suam-suam kuku. Dan ancaman Tuhan ini berlaku. Tertobatlah kalau tidak apa yang dimuntahkan oleh Tuhan. Ada tertulis. Ini dicatat dalam Mahmud 69-10. Artinya adalah bahwa ia dipengaruhi dengan semangat yang besar atau perhatian atau kepedulian untuk penyembahan atau ibadah yang muni kepada Allah. Semangat untuk rumahmu. Semangat adalah kesungguhan atau pembaktian yang hebat berkara dengan objek apapun. Semangat untuk rumahmu berarti perhatian atau kepedulian untuk baik Allah. Perhatian atau kepedulian supaya penyembahan atau ibadah di sana murni. Dan sedemikian rupa sehingga disetujui atau diterima oleh Allah. Di sini ada suatu teladan yang diberikan untuk pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan dan semua orang-orang Kristen. Dalam Yesus, ini adalah perasaan yang besar yang mengontrol atau mendominasi hidupnya. Dalam diri kita juga harus seperti itu. Dalam manifestasi dan semangat ini, ia memulai dan mengakhiri pelayanannya. Jadi dimulai dalam Yesus 2 di Obra Aplik. Akhirnya nanti Yesus 21 terdekat dengan penghasilan di Obra Aplik lagi. Dia memulai dan mengakhiri pelayanan dengan manifestasi semangat ini. Dalam hal ini kita harus memulai dan mengakhiri hidup kita. Kita bisa semangat itu pada waktu kita sudah Kristen. Jadi hidup rohani kita cocok. Tapi bukan hidup jasmana kita. Tapi sudah kita seluruh kehidupan kita. Kemangat untuk kebenaran. Kemangat untuk penyembalan yang benar. Kemangat untuk gereja Tuhan yang benar. Kalau sudah ada seorang hamba Tuhan atau pengkota atau pengajar firman Tuhan yang ingin memurnikan gereja dari segala jansetat dan sebagainya, dari segala kesalahan, maka pembakar sudah ada harus cocok dengan kata-kata di bawah ini. Inilah lagi kutipan dari Pak Albert Bunch. Kita belajar juga bahwa pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan agama. Agama ini maksudnya agama benar ya. Harus bertujuan untuk memurnikan gereja Allah. Khotbah dari setiap pendeta seharusnya ada sedemikian rupa sehingga orang-orang dahat akan merasa, waktu mereka mendengar khotbah itu mereka akan merasa bahwa mereka harus menjadi orang-orang Kristen atau meninggalkan rumah Allah. Atau menghabiskan mereka di sana di luar rumah Allah dalam kesadaran tentang kesalahan dan rasa takut pada neraka. Jadi khotbah orang Kristen atau pendeta yang benar itu seharusnya ya. Membuat orang-orang pendengarnya ini merasa aku bertobat. Itu pertama kemungkinan. Kedua, wah gak kerasan aku. Terlalu keras, berlebihan. Bunci, jengkel, keluar. Tapi kalau batu memang sudah masuk di dalam hati dia, dia akan menghabiskan hidup dia di luar gereja dalam kesalahan dan rasa takut pada neraka. Ada bodoh kalau dia keluar. Kalau khotbah dari saudara itu membuat orang itu enggak bertobat tapi tetap bisa kerasan di gereja. Ada sesuatu yang salah. Memang tetap ada orang-orang munafik bisa seperti itu, seperti Judas misalnya. Tetapi secara umum haruslah seperti ini. Yang enggak bertobat, enggak kerasan. Dengar kopinya puanlah setiap kali datang ditapuk, ditempil terus-terusan. Selalu merasa korbat saya keras, saudara-saudara enggak senang atau tahu ada orang-orang enggak senang korbat saya karena korbat saya keras. Beritahu kepada mereka, kalau kamu enggak senang korbat keras, kamu juga enggak akan senang korbanya Paulus, maupun Yesus, maupun Yesus, karena mereka semua keras. semangat untuk doktrin atau pengajaran secara implisit menunjukkan pikiran yang bermujuan terhadap kesalahan. Bukan hanya saya, saudara yang ngomong, kalau saudara cinta kebenaran, saudara benci kesesatan. Orang ini secara dengan kata-kata yang berbeda sebenarnya memaksudkan hal yang sama. Semangat untuk doktrin atau pengajaran secara implisit menunjukkan pikiran yang bermusuan benci terhadap kesalahan. Kalau kamu mendengar asal sesat, bisa enggak marah. Surat tidak cinta kebenaran. Dan kekisteran saudara harus diragukan. Enggak cinta kebenaran bagaimana bisa kristian. Jadi harus benci kesesatan baru bisa dikatakan cinta kebenaran. Harus cinta kebenaran baru bisa dikatakan kepada anak Tuhan yang berjati. Silahkan introspeksi, saudara termasuk yang mana, saudara. Saya pikir, saudara lagi. Karena ada waktu menentang bidat. Perhatian utama kita haruslah pembelaan dan eksposisi atau penjelasan dari kebenaran. Jadi, saudara, jangan cuma bilang sesat tanpa argumentasi. Harus ada bukti ya. Ajaran dia bagaimana, lalu Alkitab menunjukkan bagaimana. Jadi, kalau kita memang menentang bidat, enggak bisa cuma ngomong, kamu cacat. Ini tuduhan tanpa bukti. Buktikan. Tapi biasanya kalau saya masih membahas bidat, bahas detailnya luar biasa. Saksi HUA itu saya bahas kira-kira mungkin kalau dalam font 11 itu sekitar hampir 600 halaman. Dan itu belum selesai. Tapi yang terutama sudah saya bahas tentang Kristus, tentang Tidunggal, tentang Orang Kudus. Itu sudah saya bahas. Dan saya bahas detail sehat. Boleh katakan semua kesesatatan yang saya tahu, tafsiran mereka tentang ayat yang saya tahu, yang saya tahu salah, saya bahas. Lalu saya lanjutkan. Bersemangatlah bukan untuk kelompok tetapi untuk kebenaran. Ini banyak sekali orang bersemangat untuk kelompok. Pokoknya pendetanya dia diserang, wamuk semua. Nanti saya serang Heni ini, saya sudah mikirkan ini anak buahnya pasti banyak yang ngamuk. Suruh ngamuk, rasa gak goblis kok. Kalau si Heni berani debat dengan saya, saya tantang dia debat. Saya tahu suaminya yang pendeta, dia bukan, saya gak ngerti dia apa. Kalau suaminya mau debat ikut campur, dua lawan satu saya jalan yuk. Dan saya debat sebetulnya tujuannya kalau bisa memperbaiki dia. Karena orang dengan karunia penyampaian seperti itu, kalau dokternya dia bagus, dia akan jadi Allah Tuhan yang sangat bagus. Sayang sebetulnya dengan karunia seperti itu, pengertiannya dan ajarannya kacau balok. Saya banyak nyerang orang. Saya serang Tiffentong, anak buahnya ngamuk semua. Bukan semua, banyak yang ngamuk. Saya serang Mangaputra Gerak, anak buahnya banyak yang ngamuk. Kalau nyerang Suwento Liao dan para Liao itu, saya anggap semua GBI Agrafe ini gak tahu diapakan, dihipnotis atau gimana sama mbah-mbahnya ini. Semua pada memfitnah rasanya tidak ada yang tidak memfitnah kelihatannya. Dia secara bersemangat bukan untuk kelompok, tapi untuk kebenaran. Saya sudah pernah ceritakan. Saya dulu pertama-tama ikut main Facebook debat dengan seadanya orang. Satu kali saya debat dengan Katolik. Ada satu orang yang juga bareng saya debat dia. Saya gak tahu orang ini orang apa. Ternyata orang ini adven. Lalu Katoliknya bilang, saya kapan di asal saya adven? Siapa bilang saya adven? Ternyata karena orang ini adven dan saya waktu itu bareng sama-sama nyerang, dianggap saya nge-group sama adven. Saudara, kalau saya debat dengan Katolik atau debat dengan adven atau bertiga begitu, lihat-lihat, ini topiknya tentang apa? Kalau misalnya tentang penyembah darab Maria, saya akan perlu advennya. Advennya benar. Kalau misalnya tentang sahabat hari minggu atau larangan makan, saya akan perlu Katoliknya. Karena itu Katolik yang lebih benar. Apakah saya pilih adven sebentar pro-Katolik? Tidak. Saya justru konsisten. Saya pro-kebenaran. Saya tidak bersenangat untuk kelompok apapun, tetapi untuk kebenaran. Tidak perlu dari kelompok reform atau menyebut dirinya reform. Kalau dia naur, saya serang dia juga. Dan dikatakan khususnya kebenaran terpenting tentang salib. Kalau ada urusan penebusan, itu terpenting. Penebusan, keselamatan karena iman tada dan sebagainya. Makanya Henny tadi saya katakan ini salah dalam hal yang luar biasa dasari. Hal gampang salah, apalagi hal yang titunggal dan sebagainya. Saya kok ingin tahu kalau dia ngajar titunggal, dia ngajar bagaimana. Sekarang saudara minta masuk poin A, saudara. Satu penastir ini menghubungkan semangat untuk Tuhan dengan pembangunan gedung gereja. The biblical illustrator mengatakan begini. Semangat untuk rumahmu menghabiskan aku, ayat 17. Satu, semangat untuk pembangunan rumah. Maksudnya rumah Allah tentu saja. Kalau dalam perjanjian lama baik Allah atau Kemah Susi dalam perjanjian baru, gedung gereja. Satu, merupakan kewajiban dari gereja untuk menyediakan tempat-tempat yang nyaman untuk kebaktian umum dari Allah. Ini perlu saya berikan catatannya. Ini hanya kalau gerejanya memang mampu. Gereja di pedalaman memang tidak ada duit. Tidak bisa dituntut. Mereka harus menyediakan tempat yang nyaman untuk kebaktian. Harus pakai AC dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi kalau gerejanya mampu, harus menyediakan tempat yang nyaman untuk kebaktian umum dari Allah. Nyaman bukan maksudnya kasih sofa supaya bisa kelejatan lalu tidur. Itu justru nilaga kalau seperti itu. Kalau hujan lalu bocor, gereja kami dulu bertahun-tahun seperti itu. Bukan kami tidak mau betulkan, tapi waktu itu kami tidak bisa betulkan. Tidak tahu bocornya dari mana, dicari, bagaimanapun tidak ketemu, baru belakang ketemu sekarang sudah selesai, tidak digunakan gedungnya karena depan ini. Tapi kalau gereja bocor, dibiarkan. Tidak ada apa-apa. Setiap hujan lalu jemaahnya harus minggir-minggir. Ini tidak nyaman. Lalu gereja yang tanpa AC misalnya. Di tempat yang panas seperti Surabaya. Saya kira di Mawan saja harus pakai AC kalau sekarang ini. karena pemanasan global itu membuat Malang itu sekarang panas. Kalau dulu Malang bisa tanpa AC. Kalau batu mungkin bisa, tapi kalau untuk saya, batu pun saya butuh AC. Saya diterawas, saya butuh AC. Saya ditawang mangu kalau pilih hotel, pilih yang pakai AC. Saya memang agak tidak normal dalam hal itu. Tapi kalau di Surabaya panas, gedung gereja tidak pakai AC. Padahal mampu beli. Anda tanya pun pada waktu kota, 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 kota. Ganggu konsentrasi dia. Dan tiap kali mesti menghapus dengan caput tangan. Ganggu konsentrasi juga. Ganggu konsentrasi semua. Lalu hal yang lain, sound system tidak perlu yang sangat bagus, tapi harus yang memberikan suara yang bagus, yang jelas. Dan akustiknya kalau gereja Gema tidak karu-karuan itu nomor satu. Karena itu berurusan langsung dengan firman Tuhan. Baik sound system maupun akustik. Kalau kacau itu dan dibiarkan, berarti gereja ini gereja tidak karu-karuan. Jadi ini merupakan kewajiban gereja untuk menyediakan teman-teman yang nyaman untuk kebaktian umum dari Allah. Nah sekarang lihat ini ya. Pembangunan yang berlebihan. Dia menggunakan istilah dalam bahasa Inggris overbuilding ya. Pembangunan yang berlebihan merupakan suatu pemborosan kekuatan yang menyedihkan. Tetapi pembangunan yang terlalu kurang, dia menggunakan istilah kebalian dari overbuilding, underbuilding. Kalau dilihat di kamus artinya tidak seperti yang saya terjemahkan juga. Tetapi saya pikir orang ini menggunakan istilah secara khusus. Jadi saya terjemahkan seperti ini, overbuilding membangun berlebihan. Terlalu bagus. Kalau handle-handle-nya pintu dibuat dari emas misalnya. Dan segala macam hal begitu indah sampai rumahnya bukan main lantainya pakai granit, import. Apakah perlu, Saudara? Apa urusannya itu dengan ibadahnya? Kursi-kursinya pun luar biasa bagus. Sampai satu harganya puluhan juta. Perlukah itu, Saudara? Milbar itu juga jangan terlalu jelek. Saya pernah khotbah di aneknya. Ini suatu sekolah teologi yang seharusnya mengerti hal itu. Saya diundang khotbah di sekolah teologi. Pada saat saya sampai di atas mimbar, saya nggak lihat mimbar itu lebih dulu. Kalau-kalau dipanggil itu khotbah. Saya bingung, saya mesti menempatkan waktu itu masih membawa Alkitab, lalu membawa catatan khotbah. Sehingga saya lalu berkata, waktu Yesus datang ke dunia dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Saya datang ke sini saya nggak punya tempat meletakkan Alkitab dan catatan khotbah saya. Karena mimbar itu sudah kecil, dibuat berlekuk-lekuk, nggak karu-karuan, betul-betul nggak bisa ditempat di Alkitab, Saudara. Saya nggak tahu orang idiot mana yang membuat mimbar seperti itu, nggak bisa lebih bodoh. mimbar itu kemiringannya boleh miring. Tapi kalau kemiringan terlalu nemen, setiap ditaruh Alkitab akan terocok jatuh. Taruh laptop-leptopnya terocok. Saya bodoh lagi. Pembangunan yang berlebihan merupakan pemborosan kekuatan yang menyedihkan. Tapi pembangunan yang terlalu kurang adalah suatu dosa. Bisa membangun lebih baik, lebih nyaman, tapi nggak kelewatan, tapi nggak dilakukan. Itu dosa. Ini mengulang lagi dengan kata-kata yang berbeda. Keindahan. Keindahan yang nemen begitu ya. Sangat indah. Sama tidak terhormatnya dengan keburukan. Dari bangun gereja itu, yang penting pokoknya firman bisa sampaikan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun bagi mereka. Kalau duduknya dikasih tongkat-tongkat, orang suruh duduk di atas tongkat. Atau tempat duduknya nggak ada sandaranya. Waduh capek. Itu mengganggu konsentrasi. Tapi membeli kursi yang terlalu bagus sampai mahalnya, nggak kalu-kaluan. Apakah memang perlu? Tidak sama sekali. Jadi membangun itu biasa-biasa saja atau bisa menjadi tempat ibadah yang nyaman. Penyampaian bisa nyaman, penerimaan bisa nyaman, sudah cukup. Berlebihan, itu dosa. Terlalu bagus, itu dosa. Tapi terlalu buruk, itu juga dosa. Hati nurani kita, seperti hati nurani jauh, harus memukul kita. Menegur gitu ya. Pada waktu rumah kita lebih baik atau lebih bagus dari rumah Allah. Kalau saya, kok pasti rumah saya nggak lebih bagus dari gereja saya? Kalau nggak percaya, datang rumah saya, lihat dari muka, sudah kelihatan rumah saya kayak hutan. Bukan cuma halamannya, rumahnya juga nggak karu-karuan. Isra pernah masuk ke rumah saya dan bilang, wah rumah ini memang tidak cocok untuk terima tamu. Memang nggak cocok. Saya nggak terlalu peduli pada keindahan. Selama rumah itu nggak bocor, nggak banjir. Sekarang ini yang terjadi masalah banjir. Dulu bocor pernah. Kalau bocor, kalau banjir itu saya nggak suka. Itu mengganggu. Lalu selama dingin, selalu Wi-Fi jalan dengan baik. Nggak ribut, kalau ribut nggak usah tidur. Maka itu bagi saya sudah cukup. Rumah saya terakhir dicap itu tahun sekitar 2004. Berarti 17 tahun yang lalu, nggak pernah lagi saya cecapnya dan ngelontok, Bagaimana kalau kata-kata ini saudara telatkan diri saudara? Hati nurani saudara harus seperti Daud. Harus negur saudara kalau rumah saudara bagus. Tapi saudara nggak peduli gerejanya, nggak karu-karuan modelnya. Mari kita lihat ayatnya. 2-7-2. Ini kata-kata Daud. Berkatalah Raja kepada Nabi Natan, Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal takut Allah diam di bawah tenda. Masih kemas suci. Belum ada pembangunan baik Allah kamu. Baru zaman Salomu. Tapi dia mau membangun sebetulnya. Cuma Tuhan bilang, nggak boleh. Anakmu yang bangun. Tuhan punya maksud dengan hal itu. Tapi niatan Daud ini bagus sekali. Masa aku tinggal dalam rumah dari kayu aras. Bagus. Kabut Allah yang menunjukkan kehadiran Allah. Pakai tenda. Maka dia mau membangun baik Allah. Ada orang-orang yang juga menyalahkan Salomu. Dia bangun baik Allah. Tapi dikatakan dia bangun baik Allah dalam 7 tahun. Soalnya bisa membadahnya sendiri dalam 1 Raja 6 ayat 38. Tapi dia membangun istananya sendiri dalam 13 tahun. 1 Raja 7 ayat 1. Tapi menurut saya, celahan Salomu dalam hal ini belum tentu bisa dibenarkan. Ada dua hal yang harus dipikirkan. Mengapa dia membangun istananya dalam 13 tahun? Hampir dua kali waktu untuk membangun baik Allah. Pertama adalah untuk baik Allah. Daud sudah mempersiapkan bahannya selama dia hidup, sampai dia mati dan siapkan untuk anaknya bisa membangun dengan cepat, dengan gampang. Bisa sudah baca dalam 1 Raja 22. Dan Salomu sendiri juga sudah mempersiapkan banyak hal. Bisa sudah baca dalam 1 Raja 5. Sedangkan pada waktu membangun istananya tidak ada persiapan, maka bisa saja jauh lebih lamanya ini salah satu hal yang menentukan. Kedua, ini lebih penting. Istana jelas jauh lebih besar. Dan membutuhkan jauh lebih banyak ruangan dan hal-hal daripada baik Allah. Jadi saya kira Salomu dalam hal ini tidak bisa disalahkan. Baik Allah Salomu sudah cukup, tidak sekalipun kalah jauh kalau sama baik Allah-Nya Herodes. Mari kita melihat kalau urusan rumah dibandingkan dengan gereja bagus mana itu ya. Hagai 1 ayat 29. Ini mereka pulang dari pembuangan dan baik Allah dalam bentuk reruntuhan. Lalu muncul firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 29. Bakinlah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantakan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini maksudnya baik Allah tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu bagi firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berrobang. Jadi ini boleh dikatakan kayak hajaran bagi mereka karena mereka tidak mempedulikan pembangunan rumah Allah. Tapi rumahnya sendiri dibangun dengan baik. Ayat 7, bagilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu banyak ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demi firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan sedang kamu masih masih sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kalau gereja saudara tergolong sangat jelek, yang berbahagia hanya orang yang tidak punya rumah atau kontrak rumah. Kalau rumah saudara lebih bagus daripada gerejanya, padahal gerejanya jelek. Rumah saudara bagus, saudara peduli. Kata-kata ini harusnya saudara renungkan. Apakah kita mau secara egois? punya rumah yang begitu indah. Tidak peduli rumah Tuhan, padahal tahu Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Pemerintah luar biasa, mati di atas kaya salib untuk menembus dosa-dosa kita. Dan kita tidak peduli rumah Tuhan. Itukah rasa terima kasih yang saudara berikan kepada Tuhan atas penembusan pekerjaan karya salibnya dan sebagainya? Karena poin F, ayat 17 dan Matmur 69 S10 ini menunjukkan Yesus sebagai Mesias. Leon Morris itu mengatakan begini, efek atau pengaruh pada murid-murid adalah mengingatkan mereka tentang Matmur 69 S10. Tindakan Yesus memberikan bukti tentang semangat yang menghabiskan untuk rumah Allah. Kitab suci yang kuno mendapatkan pengenapan dalam apa yang dia lakukan. Dari kitab suci yang kuno itu saya kira dia maksudkan perjanjian lama. Tindakan itu bukanlah semata-mata tindakan dari seorang reformator Yahudi. Memang betul reformator Yahudi, tapi bukan hanya itu. Itu adalah tanda dari kedatangan Sang Mesias dan ini dikutip dari kata-kata Hoskins. Kita tidak boleh gagal untuk mengerti cara atau jalan peridahwa ini sesuai dengan tujuan Yohanes dalam menunjukkan Yesus sebagai Sang Mesias. Memang tujuan utama dari Injil Yohanes menunjukkan Yesus sebagai Mesias anak Allah. Semua tindakan-tindakannya menunjukkan secara implisit sesuatu hubungan khusus dengan Allah. Mereka keluar dari panggilan Mesianiknya. Sekarang mari kita lihat Ellen Clark tentang rumah 15 E3. Ini mengutip Masmur 69 ayat 20 tadi yang bagian akhirnya dikutip di sini. Lalu dia mengatakan bahwa Masmur ini menunjukkan kepada Sang Mesias. Masmur 69 ya. Dan penerita-peneritanya untuk umat manusia adalah jelas. Bukan hanya dari kutipan isi, tapi juga dari Yohanes 19 ayat 29. Pada waktu penerimaan cukah Tuhan kita. Pada waktu peneritaan penebusannya dikatakan sebagai satu pengenapan dari kitab suci yaitu dari Masmur 69 ayat 21. Bisa lihat, kalau ayat 90 ini sudah kita bahas ya. Tadi bukan ayat 20, saya salah ucap. Tapi sekarang yang kita lihat ayat 21 dan 22. Celah itu mematahkan hatiku, dan aku putus asa, aku menantikan belah kasihan, tapi sia-sia menantikan penghibur-penghibur, tapi tidak mudah pati. Ini dianggap juga tentang kritus ya. Dan mematahkan hatiku bisa diartikan hurufnya bukan dalam arti orang putus patah hati, tapi betul-betul petah jantungnya. Itu saya pernah khotbahkan. Lalu ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan radun. Kata radun ini salah perjemahan seharusnya adalah empat du. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi kata radun harusnya empat du itu ada dalam arti 27-34, anggur campur empat du. Kalau Markus mengatakan anggur campur mur itu campur satu ramuan untuk ya kayak membius atau mengurangi rasa sakit. Nah pada waktu dia dikasih minum anggur asam ini, ini digenapi di sini. yang 19, 28, 29, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah iya, supaya kenapa yang ada tertulis dalam kitab suci? Di situ ada satu begat penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karan yang telah dicelukkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Jadi memang ini terbukti sebetulnya. Masmur 69 ini mesianik salm. Masmur tentang mesias. Semua masmur seperti itu. Jelas kalau Masmur 22 itu pasti tentang mesias, lalu 69 ini jelas juga pasti tentang mesias, dan ada lagi yang lain, Masmur 110 saya kira, dan entah yang mana lagi. Jadi saya berkata demikian, tetapi sekalipun itu masmur tentang mesias, dan sekalipun waktu Yesus mengobrol apribahit Allah, mulut-mulut teringat ayat itu, dia mengatakan, tetapi apakah mulut-mulut menganggap masmur dari mana mereka mengingat ayat ini sebagai cocok dengan sang mesias? Bisa diragukan secara masuk akal. Maksudnya apakah mereka menganggap cocok berarti Yesus Mesias? Itu belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Dia bilang cuma diragukan. Jadi dia enggak pasti ya. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tapi jelas tidak yakin bahwa pada saat itu, ini pada awal pelayanan Yesus, murid-murid sudah yakin dia itu mesias, belum tentu. Bisa ya kalau dilihat pada pasal satu bagian akhir, ada yang percaya, tapi bisa juga belum tentu. Sekarang sudah hari empat. Para murid membandingkan kejadian sehari-hari dengan kitab tuji. Mereka melihat Yesus mengobrak apribat Allah, dan mereka membandingkan hal itu dengan ayat Alkitab yang mereka ingat. Saudara, hal ini yang jarang ada. Ada banyak orang yang punya banyak pengetahuan tentang Alkitab, tapi mereka tidak membandingkannya dengan kehidupan atau pengalaman sehari-hari. Saya berikan contoh, saudara melihat orang yang sangat kaya. Sedangkan saudara sendiri tidak kaya atau bahkan miskin. Maka saudara, aduh, kok aku miskin. Ini suamiku ini tidak bisa kerja lebih bagus. Dia lebih bagus, lebih kaya, lebih enak. Ini arti pokoknya. Tapi bagaimana kalau saudara membandingkan orang kaya itu dengan ayat Alkitab. Misalnya ayat Alkitab ini. Ini yang seharusnya dilakukan. Kepingin kaya seperti orang itu pada orang itu kafir. Dandingkan ayat Alkitab dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa memberi manfaat jauh lebih besar. Daripada suami mengerti, tapi tidak dihubungkan. Amsar 11 ayat 4 pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Soalnya punya kebenaran, soalnya percayai, itu melepaskan suara dari maut. Tapi punya harta 1 juta triliun pun. Itu tidak ada gunanya pada hari kemurkaan itu. Kan 1 juta triliun berguna pada hidup ini. Hanya sementara. Dan itu pun tidak berguna untuk semua hal. Kalau sumpah mau membuat damai, tidak gampang. Tidak seasal kita pesta, lu jalan-jalan keluar negeri makan yang enak, lu damai belum tentu. Contoh yang lain cerita tentang Lazar dan orang kaya. Saudara yang miskin, kalau disuruh meleh hanya Lazar dan orang kayanya, Tidak boleh meleh jadi Abraham ya. Hanya boleh meleh atau Lazarus atau orang kaya. Meleh yang mana? Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Lazarus begitu miskin, tidak punya rumah. Di emperan rumah orang kaya itu. Makan remah-remah roti dari orang kaya itu. Lukas-lukas tidak bisa beli obat. Tidak bisa beli perban, anjing-anjing menjilati. Orang kaya yang berfoyak-foyak tidak pernah peduli pada Lazarus. Sudah jelas menunjukkan dari kehidupannya dia orang yang tidak beriman. Tidak ada kasihan, tidak ada belas kasihan, Tidak ada kemurahan khas untuk menolong atau apapun. Sama-sama mati, Lazarus masuk ke organ dan orang yang masuk neraka. Pilih yang mana, saudara? Kalau saudara berbicara soal bisnis, uang miliartan, kenikmatan dunia dan sebagainya. Wah, teman yang satu ini pergi ke Bali, teman yang satu ini pergi Labuan Bajo, teman yang satu ini pergi ke Jepang, teman yang satu ini pergi Amerika, jalan-jalan semua bisa enak jalan-jalan. Maka itu bisa membuat saudara terlalu menghargai uang. Tapi kalau saudara membandingkannya dengan kitab suci, itu bisa mencegah saudara sikap yang salah itu. Kalau saudara, kita masuk poin yang kelima, bagaimana kita bisa meniru para murid Yesus dalam hal ini? Saudara, para murid itu kan ingat firman Tuhan. Kita hanya bisa mengingat firman Tuhan kalau kita pernah mempelajari. Saya sudah bahas pada kali yang lalu itu, para murid itu orang Yahudi diajar dari kecil firman Tuhan. Karena itu saat ini mereka bisa teringat. Kalau kita enggak pernah belajar apa yang diingat, enggak pernah masuk dalam otak kok. Itu gunanya belajar atau membaca Alkitab. Memang kalaupun kita sudah belajar firman Tuhan, kita bisa lupa apa yang telah kita pelajari itu. Saya pun enggak ingat semua. Banyak yang lupa. Tapi bagi kita adalah Allah Kudus, yang tugasnya bukan hanya mengajar atau menjelikkan mata kita, untuk mengerti firman Tuhan. Tapi juga mengingatkan firman Tuhan untuk bagi kita para saat yang membutuhkan. Yohan 14-26, tetapi penghibur yaitu roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala seterusnya kepadamu, dan akan mengingatkan kamu. Jadi mengajar dan mengingatkan. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, dia memberikan roh Kudus. Tanpa itu enggak bisa mengerti. Dia mengajar kita. Dia menjelikkan. Tapi masih bisa lupa. Dia mengingatkan. Tapi kalau kita enggak pernah belajar firman, roh Kudus pun tidak bisa mengingatkan apa yang mau diingatkan, apa yang enggak pelajar dalam otak kita. Dan juga bawa roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan kita. Tidak berarti bahwa kita tidak perlu berusaha untuk menghafal atau mengingat Kitab Suci. Apa yang dilakukan untuk bisa lebih mengingat Kitab Suci? Kalau mau bicara kepada seseorang, perusahaan jangan ngomong ada ayat dalam Alkitab berbunyi begini-begini. Baru salah cari ayat itu. Makanya kalau sudah punya laptop atau apapun, harus punya konkordansi seperti e-shot, seperti yang saya punya. Kalau bisa Bible book juga. Kalian bisa berguna untuk saudara. Selalu cari. Dan kalau selalu cari ngomong ayat ini, maka akan lebih teringat. Jadi biarpun ada roh Kudus yang mengingatkan, kita sendiri tetap mesti berjuang untuk berusaha mengingat. Juga jangan tidak mau membaca teks-teks yang sukar seperti Kitab Wahyu. Atau Yesgiel bagian akhir dan bagian ibadah saja, saudara. Dan coba untuk mengingat. Sekalipun sekarang kita tidak bisa mengertinya. Misalnya tentang sang Antikistus, bilangan 666, dan bagainya. Sekarang saya tidak mengerti dan saya tidak percaya ada orang yang mengerti dengan total hal-hal ini. Nanti kalau hal-hal itu tergenapi, kita akan mengertinya. Bandingkan dengan E22 di mana para murid baru mengerti kata-kata Yesus tentang romba baik Allah ini dan apa akan mendidikannya kembali dalam tiga hari. Mereka baru teringat mengerti pada waktu Yesus bangkit. Saat itu dengar mereka tidak mengerti, tapi mereka ingat waktu Yesus bangkit, mereka baru mengerti. Wahyu ini tetap pelajari dan sebagainya, kalau tidak mengerti ada masalah, tapi nanti pada waktu terjadi, kita akan mengerti. Berpikir orang-orang perjanjian lama itu mengerti nubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama, mereka tidak mengerti. Bahkan mereka salah mengerti pada zaman Yesus, mereka pira akan datang kepada raja yang perkasa, bebaskan mereka dari belenggu rumah. Yang datang tahu-tahu anaknya tukang kayu, miskin, tidak punya power apapun. Lalu bahkan mati tersalib. Tapi orang-orang yang mengerti perjanjian lama, waktu pengenapan terjadi, mereka akhirnya tahu. Mereka tahu ayatnya mereka hubungkan, ada roh huruf memimpin, mereka tahu ayat-ayat ini sebetulnya artinya seperti ini, kedatangan dia yang pertama itu seperti ini. Jadi saudara, baca saja tidak mengerti, tidak apa-apa, ingat. Pada waktunya nanti, Tuhan akan menjelekkan saudara. Sekarang poin yang keenam, para murid ikut Kristus, tetapi tetap menjadikan kitab suci sebagai penonton. Bandingkan ayat 22. Kemudian sesudahnya bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, mereka pun perjalanakan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Perhatikan bahwa kitab cucinya disebut lebih dulu dari perkataan Yesus. Dalam Alkitab ada kata-kata Yesus, ada kata-kata lain, tapi itu juga firman. Yang lebih punya otoritas yang mana? Sebetulnya otoritasnya sama. Sama-sama firman. Jadi hati-hati jangan bilang kata-kata Yesus lebih punya otoritas dibandingkan kata-kata Paulus dan sebagainya. Di sini kitab suci disebut lebih dulu dari perkataan Yesus. Kalau saudara berhenti menjadikan kitab suci sebagai penonton atau perdoman hidup saudara, jangan mimpi bahwa saudara bisa mengikut Kristus. Sebaliknya kalau saudara memang belajar kitab suci secara serius dan benar, maka sama seperti murid-murid, saya tidak akan menyalahkan orang yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, bahkan saudara akan mendukungnya. yang terlalu di dalam Facebook itu ada orang nyerang nebi palsu, mereka jangan menghakimi dan sebagainya. Itu bodoh-bodoh itu tidak mengerti jangan menghakimi itu apa. Makanya ngomong asal-mangat. Baru dua hari yang lalu barangkali ada satu orang bilang, hamba Tuhan yang sejati itu harus begini, 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 tujuh poin. Saya bilang, ini keterlaluan, ini diterapkan sungguh-sungguh, Yesus pun tidak memenuhi syarat. Sudah saya jelaskan bagaimana tetap tidak setuju bodoh. Seperti ini saya blokir. Ya kamu, Tuhan, tidak memenuhi syarat. Kalau syaratnya dibuat sempurna, sampai hanya malaikat atau Yesus yang bisa memenuhi, itu gila. Semangat itu pertama-tama memang belajar Alkitab. Mengerti, baru kita bisa semangat untuk rumah Tuhan, untuk gereja, untuk Tuhannya sendiri, untuk penyembahan terhadap Tuhan, dan baru bisa melakukan hal-hal seperti yang Yesus lakukan, sebagai perwujudan dari semangat yang berkobar-kobar. kalau Tuhan tidak ada Alkitab atau salah sedikit. Seolah-olah paling-paling cuma suam-juam kuku dan ingat ancamannya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan memberkati Sudara. Amin. Sampai di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar sebagian firman. dan kami sudah belajar tentang semangat yang berkobar-kobar. Yang kadang-kadang bisa punya perwujudan yang dianggap ekstrim, tapi tetap dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Tolong supaya kami punya semangat seperti itu. Tolong supaya kami cinta pada kebenaran dan benci pada kesesatan. Tolong supaya kami punya gairah yang begitu kuat dalam belajar firman Tuhan, dan berusaha terus mati-matian tak peduli panjang atau sukar atau berat atau keras. Selama itu benar untuk belajar dan bukan hanya belajar tapi juga setelah mengerti berusaha untuk mengingat. dan engkau kiranya berkati supaya pengertian firman itu membuat kami senantiasa berkobar-kobar. Dan baik dalam kehidupan maupun dalam pelayanan, kami selalu berkobar-kobar, memberantas kesalahan dan kesesatan dan munculkan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Iska berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!